Otot atau otak? Sebuah pertanyaan bodoh mengingat zaman kita sudah begitu maju. Era komputer yang sangat mencengangkan memberikan berbagai kemungkinan yang sebelumnya tidak terbayangkan. Komputer yang bukan saja bergerak berdasarkan tos yang Anda pencet, tetapi bisa jadi berdasarkan rekaman pada gerak tertentu nadi dan sarap yang ada. Ia menerjemahkannya dengan cara yang luar biasa. Tapi kenyataan tak bisa dibantah bahwa ternyata masih banyak orang memakai otot daripada otaknya. Berkelahi itu menjadi kesukaannya. Padahal berkelahi jelas tak ada untungnya kecuali disalurkan dalam olahraga yang terpuji dan teruji dan terukur tentunya. Ada orang yang menggunakan ototnya, memukul ke sana dan memukul ke sini, merusak di sana dan merusak di sini atas berbagai nama yang coba diajukannya. Otot menjadi segala-galanya itu menyedihkan. Di zaman seperti ini, otot yang diandalkan hanya akan mengantar kita pada pekerjaan yang terendah, yang bisa dikerjakan hanya dengan otot, mengangkat beban yang berat atau yang lainnya. Tapi kalau otak yang diandalkan, otak dipakai tanpa melupakan otot, itu sangat mengembirakan. Karena otak mampu memikirkan orang yang kecil pun bisa menjadi jutawan. Karena otak mampu untuk menolong tiap orang menjadi terkenal dan hadir di semua ujung tempat zaman. Otak akan membuat berbagai hal yang luar biasa dalam hidup ini. Dia akan berpikir dan memikirkan berbagai hal yang sudah sedang atau bahkan belum terpikirkan orang lain dan membuat sesuatu yang baru di kehidupan. Otot, dia akan berputar di ruang yang sama. Tetap dalam judul memuaskan nafsu, memukul ke sana dan kemari. Otot tidak akan memberi Anda ruang gerak yang luas, justru sangat membatasi. Tapi otak akan membuat Anda berkeliling dunia, bisa pergi dan tiba di mana saja. Jadi, pikirkanlah, jangan lagi pakai otot, tapi pakailah otakmu. Biarlah otakmu yang memikirkan apa yang harus kau kerjakan, supaya bisa dipertanggung jawabkan. Dan otot, biarkan dia mendukung apa yang dipikirkan otakmu untuk diwujudkan. Selamat memakai otak, dan bukan lagi otot dalam kehidupan, tanpa harus memisahkan. Bersama saya, Big Man Sirait.